Ya, saya ngajar lagi Mulai hari Senin besok saya ngajar lagi dari kampus Habis rapat segala macam Teman-teman, saya harus cepat-cepat melanjutkan review Review, review sniper Banyak nyamuk sih mobil ini Jadi, saya sebagai seseorang yang juga sering menerbangin drone Itu punya kendala Kendalanya adalah kehabisan baterai Dan nggak bisa ngecas Karena nggak ada colokan listrik Jadi colokan listrik di mana Tapi sejak saya pakai drone ini Jadi nggak semua drone ya Drone ini yang saya gunakan saat ini Bisa pakai powerbank Saya sampai bawa-bawa kayak gini Sampai bawa dua powerbank Charger juga ini Masalahnya powerbank pun bisa habis Untuk ngecas baterai drone saya itu mana Masalahnya Powerbank pun nggak bisa awet Misalkan ini cuma buat dua Mungkin hanya dua kali charge Baterai drone saya Setelah itu yang charge ketiga udah nggak bisa Sekarang, untuk teman-teman yang lain Yang dronenya tidak setipe Tidak semerk dengan saya Kabar gembira Karena kan memang saya gunakan ini Drone yang sangat tidak populer di Indonesia Yang populer itu yang merek DJI Sekarang sudah Lebih enak Karena Anda sekarang bisa ngecas Tanpa pusing-pusing lagi Jadi ini ada powerbank ya Ada powerbank yang universal Universal Untuk semua drone Berat Ini dia Sniper Powerhome 40.800 mAh Sekitar 1,5 kg ini beratnya Nggak kuat Berat Pada buku petunjuknya Ini Sudah nggak ada Ini adalah Wah Lengkap sekali Coba Coba Powerbank ada ininya Ini charger kayaknya Ini chargernya Jadi Powerbanknya sendiri Itu adalah ini Sniper Keren nggak sih Keren nggak sih Lihat Tuh Jadi ini Itu Bisa mengeluarkan tegangan AC 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 itu adalah Tahu nggak AC DC AC DC Singkatannya Tahu nggak AC itu Alternating Current DC itu Direct Current Jadi alternating itu Gelombang Seperti gelombang sinus Jadi bisa naik Bisa turun Bisa naik Bisa turun Listrik yang Yang di PLN Di rumah Dia ini Punya output Alternating Current Sama Direct Current Ini listrik Ini baterai Gitu loh Istilahnya Gampangnya Biar nggak ribet-ribet Disini Anda bisa Menemukan USB Jadi sama Seperti powerbank Ini untuk listrik Ini untuk nge-charge Ini pemirsa Masukin charger Ini Adapter Tadi kan dikasih adapter Kalau nge-charge Disini Set Masuk ke listrik Tuh Ini masuk ke listrik Ke listrik Jangan kesini lagi Ini menempat Ada listriknya Terus nge-charge Pake dirinya sendiri Gitu Nggak bisa Nggak bisa Jangan Di belakangnya Juga ada Van Pendingin Karena dia Ini terdiri dari Baterai Dan Apa namanya Inverter Dari AC ke DC Nah ini Sudah Dijadikan satu Dengan Compact Dengan ringkas Tanpa resiko Kabelnya putus Segala macem Sangat praktis Gitu Praktis banget Cuman Kalau tangan saya Segini Segininya tangan saya Tuh Lihat Nggak 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 Besar Amat Kalau diukur Pake Penggaris Ini Sekitar 23 cm Saja 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm Jadi Ya kecil Nggak Nggak Besar Amat Cuman Berat Memang Satu Setengah Kilo Wajar Wajar Karena dia Juga Bisa Men-supply Tanaka Listrik Tanaka Listrik Kita bisa Lihat Di sini Baterai Tinggal Berapa Mencet Sekali Ini Belum Nyala Ini Kondisi Belum Nyala Tapi Dia Sudah Bisa Ngecas Contoh Saya Langsung Praktikin Ke Drone Saya Ini Belum Saya Nyalain Loh Ya Baterai Drone Sudah Langsung Ngecas Sudah Langsung Ngecas Tanpa Saya Harus Mencet Apa Apa Ini Untuk Arus DC Nya Arus Baterai Bisa Langsung Otomatis Dan Yang Atas Ini Untuk Fast Charging Sini Juga Ada C USB C Juga Untuk Fast Charging Gitu Keren Keren Banget Jam Start Coba Bayangin Powerbank Jam Start Jam Start Apa Jam Start Kalau Mobil Anda Akhirnya Tekor Cekek Cekek Gitu Ya Pernah Kan Jam Start Ini Disambung Kesini Jlek Ini Colokin Di Aki Starter Udah Lepas Lagi Selesai Tapi Dengan Syarat Harus Kondisi Baterai Full Atau Di Atas 50% Kalau Dia Kondisinya Di bawah 50% Dia Tidak Bisa Untuk Jam Start Aki Mobil Jangan Untuk Ngecas Aki Jangan Ngecas Aki Pakai Listrik Rumah Aja Jangan Ngecas Aki Pakai Ini Karena Sudah Beda Akinya Aki Aki Besar Ini Sebesar Aki Masalahnya Terus Sekarang Kita Coba Untuk Listrik Pencet Ditahan Ini LED AC Nyala Kipas Langsung Nyala Denger Lembut Suaranya Hampir Gak 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 Dengeran Kecil Suaranya Adaptor Saya Mana Tadi Listrik Bawa Bawa Listrik Kemana Mana Apa Cuman Buat Ini Aja Mas Apa Cuman Buat Drone Aja Sebenarnya Ini Aplikasinya Luas Sekali Kenapa Deket Banget Sebenarnya Aplikasinya Luas Sekali Luas Sekali Anda Juga Bisa Bagi Yang Hobinya Fotografi Videografi Ini Contohnya Lampu Ini Lighting Saya Pakai Ini Lighting Saya Pakai Ini Jadi Kalau Mati Lampu PLN Saya Masih Bisa Shooting Karena Saya Punya Cadangan Tapi Ingat Pak Misal Bahwa Ini Ada Batas Maksimum Terbatas 150 Watt Saja Output Konsumsinya Jangan Anda Tancapin Setrika Lemari Es Jangan Meleduk Ini Karena Dia Hanya Khusus Untuk 150 Watt Maksimum 200 Watt Anda Bayangin Kalau Lu Mati Anda Bisa Bayangkan Kalau Misalkan 150 Watt Ada Setrikaan Yang 150 Watt Bisa Tapi Buat Apa Karena Akhirnya Dengan Watt Yang Besar Anda Masukkan Sini Baterainya Juga Cepat Abis Sangat Menyenangkan Ya ampun Benar Benar Saya Bisa Beritahukan Pada Anda Bahwa Ini adalah Sebuah Alat Yang Sangat Penting Terutama Anda Yang Ngedrone Kayak Saya Yang Hobi Videografi Fotografi Tapi Videografi Dan Fotografi Hati-hati Ya Saya Pakai Lampu LED Kanan Kiri Saya 9 Watt 9 Watt Hanya 18 Watt Kesini Gak Masalah Tapi Kalau Anda Pakai LED Yang 100 Watt Ya Jangan Lah Percuma Bisa Tapi Cepat Habis Baterainya Nanti Karena Bebannya Gede Itu Aja Jadi Logikanya Seperti Itulah Saya Mau Pamerin Ke Temen Saya Pamerin Ketemuan Praktis Banget Juga Mungkin Bisa Untuk Cadangannya Laptop 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 Berapa Watt Laptop Laptop Berapa Watt Sayangnya Powerbank Ini Karena Saking Besarnya 40.800 MAH Tidak Bisa Dibawa Naik Pesawat Yaitu Aja Sih Gak Bisa Jadi Sebenarnya Ini Lebih Ke Arah Untuk Anda Yang Mau Camping Travelling Darat Naik Gunung Bala Macem Sangat Sangat Berguna Sangat Berguna Karena Dia Bisa Nyalain Lampu LED Buat Jadi Penerangan Di Tidak 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 Wah Dari Apaan Buat Apa Ini Gede Bukan Aki ini listrik bisa oh iya ini berapaan ini meskipun mati lampu tetep online ini cuma ngecas hape ini bulanan bulanan ini ini meskipun seini mati terus pakai ini bawah ini ini se customer se full mungkin kasih ini masih bisa ini 40 orang hape hape kecil buat hape aja bisa setengah jam full 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 bayar oh iya bener ya pas mau terbang pas hujan dia gak jadi terbangnya woy yang punya kafe udah dateng hehehehe woi kalau bus itu ya parkirnya harus masuk dulu kesini hehehehe terus baru gak boleh kena air sakit nanti iya terlalu sensitif soalnya hehehehe oh sampe rongatus buat lho ya lumayan dah alat elektronik ya lumayan lho mas rongatus buat ini eee penghangat nasi ini bisa press cooker oh iya oh lho masaknya gak bisa lho sih menghangatkan aja bisa kan ini dilihat di output ya iya kan naik mesin cuci bisa paling ya hahaha jadi ini tuh ya isinya baterainya bukan lithium polymer tapi lithium ion nah ini tuh juga banyak yang skeptis loh mas mas jadi ada yang bilang ini ngapain beli ini om pakai inverter sama aki aja udah bisa ngapain mesti beli ini ya menurutku ya ya lain ya kemasannya ya lain packagingnya pasti beda price-nya pun juga beda iya lho dan kegunaannya pasti beda ini untuk traveler pasti butuh jadi buat para traveler buat seperti om bagus dan mister boss my boss must be need like this oke kalau belajar bahasa inggris sama masnya ini mas belajar mohon mohon am am die kal'an oo ni apa apa law Terima kasih.